Intro Ya, pada video kali ini saya akan merekomendasikan kamera yang bisa digunakan untuk membuat usaha self-photo studio di tahun 2023 Kamera yang saya rekomendasikan ini adalah kamera yang menurut pengalaman saya sudah sangat bagus untuk kebutuhan self-photo dan sudah standar untuk digunakan pada usaha self-photo studio Kamera yang saya rekomendasikan ini sudah pasti memiliki fitur yang dibutuhkan untuk usaha self-photo studio dan lengkap dengan remote shutternya Penasaran kan? Nah, simak aja videonya sampai selesai Buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe Supaya kamu bisa terus mendapatkan info fotografi dari channel ini Nah, jika sudah subscribe, yuk langsung aja kita simak videonya Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel Helmy Turiza Nah, teman-teman, channel ini membahas tentang fotografi dan peralatannya Beberapa minggu kemarin kita membahas tentang self-photo studio nih teman-teman Nah, jadi kali ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman Kamera apa yang sesuai untuk digunakan di self-photo studio Jadi teman-teman, tidak semua kamera bisa digunakan untuk self-photo studio ya teman-teman Jadi ada beberapa kamera yang harus memiliki fitur-fitur tertentu Supaya bisa digunakan untuk di self-photo studio Nah, apa aja kameranya nih teman-teman Nah, jadi ada beberapa faktor yang saya jadikan patokan Untuk menentukan bahwa kamera yang saya rekomendasikan ini adalah kamera yang terbaik Dan bisa digunakan untuk self-photo studio nih teman-teman Nah, jadi apa aja faktor yang saya sebutkan tadi Yang pertama adalah support remote shutter dan wireless Ada kamera yang remote shutternya menggunakan bluetooth Dan ada juga kamera yang menggunakan remote shutter wireless 2.4GHz nih teman-teman Dan ada juga kamera yang support dengan keduanya Nah, jadi untuk beberapa kamera yang saya rekomendasikan nanti Akan saya sesuaikan langsung antara kamera dan remote shutternya nih teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu bingung Dan tidak perlu ragu Untuk memilih kamera yang sesuai dengan remote shutternya Nah, yang kedua adalah support port HDMI untuk monitor eksternal Nah, teman-teman untuk fitur port HDMI ini Biasa digunakan untuk menghubungkan antara kamera ke layar TV ya teman-teman Ataupun layar monitor Yang biasa digunakan di self-photo studio pada umumnya Jadi nanti layarnya akan ditetakkan di depan klien Supaya klien bisa melihat preview dari self-photo studio Jadi apapun yang terlihat di kamera akan terlihat di monitor itu nih teman-teman Dan kamera yang saya rekomendasikan nanti itu akan semuanya sudah support dengan port HDMI Nah, kemudian yang ketiga kamera yang saya rekomendasikan ini sudah support baterai dummy Nah, jadi bisa kita gunakan baterai tambahan ya teman-teman Yang biasa digunakan untuk di bawah kamera Jadi supaya baterainya itu lebih awet dan lebih tahan Dan kemudian untuk kamera yang saya rekomendasikan ini sudah pasti Sudah sangat cepat sekali untuk ditampilkan di layar monitor Jadi nggak yang terlalu lelet Sehingga klien puas ya teman-teman dengan tampilan yang dilihat di layar monitor Nah, jadi apa aja kameranya? Yuk kita langsung aja simak videonya Oke, jadi rekomendasi kamera self-photo studio yang akan saya berikan ke teman-teman adalah Untuk yang pertama kita mulai dari kamera DSLR dari Canon Di sini kita memiliki 750D, 800D, 760D, 850D, 80D, 90D, 200D, dan 200D Mark II Dan 77D Dan untuk remote shutter yang bisa digunakan untuk kamera yang saya sebutkan tadi adalah Audelon Peeble Viltrox JY120 Yongnuo RF605 Dan remote sejenisnya yang menggunakan port 2,5mm Kemudian kita lanjutkan dengan kamera mirrorless dari Canon Nah, di sini saya memiliki Canon EOS M50 Canon EOS M50 Mark II Canon EOS RP Dan Canon EOS R Dan untuk remote shutter yang biasa digunakan untuk kamera ini adalah Audelon BR-E1 Han Pusen BR-E1 JJC BR-E1 Dan Canon BR-E1 Nah, jadi itu tadi adalah beberapa kamera Canon yang saya rekomendasikan untuk self-photo studio lengkap dengan remote shutternya nih teman-teman Dan untuk merek lain nanti mungkin akan saya buatkan di video yang terpisah ya teman-teman Jadi teman-teman tetap pantengin aja channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Oke, sekian dari saya Elmi Turiza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya